Hari sebelum memasuki masa tenang, KPU Sobatra Selatan menghimbau para paslon untuk menurunkan alat peragak kampanye atau APK yang sudah dipasang di beberapa tempat sampai tanggal 23 November pukul 23 lebih 59 waktu Indonesia Barat. Disampaikan oleh Ketua KPU Sobatra Selatan Endika Pranata Jaya pada masa tenang, Pilkada dari tanggal 24 hingga 26 November dilarang untuk seluruh pasangan calon mengadakan kampanye. Selain itu juga untuk seluruh calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati dihimbau untuk menurunkan alat peragak kampanye yang dipasang di seluruh tempat serta batas akhir pencobotan APK hingga pukul 23 lebih 59 waktu Indonesia Barat. Tidak boleh lagi ada kampanye, karena proses kampanye sudah selesai silahkan kembali ke rumah kepenangan masing-masing kemudian kita bersiap untuk melakukan penghubungan dan penghitungan suara. Yang kami inginkan proses pelaksanaan pemilihan di Sumatera Selatan berjalan dengan baik. Proses pemilihan ini bukan cuma urusan KPU saja, tapi urusan kita semua dan menjadi kepentingan kita semua. Makanya proses ini harus kita jalani bersama-sama, teman-teman media juga tolong sampaikan ke seluruh warga Sumatera Selatan kita jaga dan ramaian kondusivitas di Sumatera Selatan. Beribu kampanye gimana aja? Kan masih banyak. Mulai tanggal 23, kalau kami di KPU akan menurunkan seluruh alat peragak kampanye yang kami fasilitasi. Nah, untuk para calon Gubernur Bupati Wali Kota kami minta juga untuk menurunkan secara mandiri atribut kampanye Meklamus, Pandu, Umbul-Umbul, Baleho di seluruh tempat. Agar diturunkan sejak tanggal 23, batas akhirnya sampai jam 23.59. KPU sendiri terus berkoordinasi dengan bawas lu serta pihak keamanan selama dilangsungkannya masa terampil keadaan di Sumatera Selatan. Lutfi Paul Dewey